bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini kita kedatangan honda gl100 atau upgrade tiger jadi motor ini gejalanya saat masuk gigi 3 jadi kita tes tes naik motor tes untuk berjalan 1 gigi 1 2 normal 3 bermasalah 4 5 6 normal jadi setiap dipakai jadi katakanlah masuk gigi 1 perpindah ke 2 nah yang ketiga ini bermasalah bermasalahnya seperti ini jadi saat dibawa jalan tiba-tiba masuk gigi 3 itu ada kayak intinya ada yang rompal di bawah di dalam jadi ini batu batas kecurigaan ternyata setelah kita cek setelah kita analisa ternyata memang benar jadi gigi 3 ini nah ini bisa di teman-teman saksikan gigi 3 ini ada salah satu yang bisa dibilang rompal ataukah putus ataukah rusak intinya seperti itu nah bisa di teman-teman lihat ini giginya hilang satu jadi sekali lagi kita berbagi pengalaman siapa tahu teman-teman ada yang mungkin mengalami hal yang sama silahkan untuk tanyakan disini atau kolom komentar silahkan diskusikan disini nanti kita akan bantu jawab berbagai pengalaman tentang dunia perbingkelan khususnya untuk video ini yaitu gigi 3 itu serasa ada yang ompong ataukah lepas ini bisa dibilang putus seperti ini ataukah ompong nah ini masih orisinil jadi ini sudah beberapa hari beliau yang punya motor memang meninggalkan motor ini disini karena memang alatnya ini juga tidak mudah ya untuk nyari jadi kita sudah tanya ke sana kemari intinya garis besarnya kita dapat giginya 3 jadi memang benar gigi 3 ini yang rompal oke jadi kita sedikit untuk berbagi pengalaman mudah-mudahan teman-teman bisa sekali lagi bisa faham siapa tahu ada yang permasalahan seperti itu silahkan ikuti terus video ini untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah pengalaman yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbingkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel dan untuk teman-teman yang bukan mekanik silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya sekiranya tayangan ini bermanfaat silahkan like komen dan tekan subscribe mudah-mudahan gak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbingkelan bersama channel yang kita Kuli Bengkel lanjut ke video jadi singkat cerita motor ini permasalahannya hanya di gigi 3 sekali lagi permasalahannya hanya di gigi 3 di personal 3 jadi sekali lagi motor ini juga gak ada masalah misalnya kayak habis dibongkar atau permasalahan lain gak kita telusuri dari berbagai pertanyaan yang kita lontarkan ke beliau yang punya motor apakah riwayatnya ini seperti ini apakah ini itu segala macam sudah kita tanyakan ternyata memang gak ada riwayat habis dibongkar ataukah upgrade di luar standar juga gak ada masalah jadi beliau yang punya motor juga sudah konsultasi ke berbagai bengkel mungkin sudah nanya-nanya teman-teman beliau juga bilang katanya sudah dari tempat lain bilang gak apa-apa kondisi giginya gak masalah namun kenyataannya sesaat dipakai ini akan terasa grujal-grujal kurang lebih seperti itu jadi kalau dipakai bawa jalan masuk gigi 3 itu akan kayak antara nyangkut sama gak nyangkut sama gak kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu jadi kalau masuk gigi 3 itu selalu ada suara seperti itu dan siapapun yang pernah mencoba motornya pasti akan was-was memakai gigi 3 bahkan mungkin juga akan berpikir lebih fatal kalau kondisi gigi 3 ini akan dipaksakan terus oke setelah kita bongkar setelah kita analisa kita cari penyakitnya gigi 3 memang sudah rompal kita konsultasi dapat barangnya selalu kita pasang untuk pembongkaran kita sudah menggunakan kita sudah ini ya apa namanya membuat video yang kemarin jadi teman-teman bisa lihat bagaimana proses pembongkaran mencari penyakit atau mendeteksi penyakit yaitu dengan kondisi gigi 3 rompal atau loncat oke sampai disini bisa difahami sekali lagi pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah video ya walaupun kita hanya sedikit selometan tentang berbagai pengalaman mudah-mudahan ada manfaatnya sekiranya ada mungkin teman-teman perbedaan pendapat masalah ini monggo kita diskusi bareng disini tanyakan nanti kita akan bantu jawab oke terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat sedikit selometan tentang berbagai pengalaman honda kl100 upgrade tigger ini gigi 3 nya rompal mudah-mudahan bisa di mengerti penjelasan kita oke terima kasih matur nuwan thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati